Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 5 komentar perlindungan Oke seperti biasa di channel 5 komentar perlindungan Akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kedinasan Dimana pada video kali ini akan berbagi informasi Terkait dengan unggah dokumen atau unggah berkas Untuk sekolah kedinasan yaitu IPDN Oke kita langsung di tampilan unggah berkas pada website SSC Sendikdinnya ya Di bagian unggah berkas Nah ini untuk unggah berkas atau dokumen yaitu untuk sekolah kedinasan IPDN Nah ini apa saja yang diminta untuk IPDN atau jenis dokumennya ya disini Nah silakan adik-adik simak video ini ya Oke kita lihat disini ya jenis dokumen yang diminta ya Kartu keluarga peserta yang sah sesuai Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kartu keluarga kakak ini ya yang diminta ya LPDF ukuran 100-2000 kb ya ini minimal 100kb maksimal 2000kb atau 2mb ya Oke 2mban ini ya untuk maksimannya Kemudian ijazah asli atau fotocopy legalisir ya ini kalau fotocopy wajib di legalisir tanpa depan ya Kemudian bagi lulusan tahun 2021 sampai dengan 2023 Ya ini menggunakan ijazah yang wajib Ya tentunya sudah ada ijazahnya ya untuk yang lulusan 2021-2023 Nah untuk yang lulusan tahun 2024 ini bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL ya Kemudian file PDF ukuran 100 sampai dengan 1000kb ya 100 minimal 100kb maksimal 1mb ini ya 1000kb File nya yang diminta PDF ya perhatikan PDF bukan format gambar atau jpg Kemudian KTP elektronik peserta asli ya bukan fotocopy jadi ini KTP nya di scan ya yang asli Kemudian file jpg ya ukuran 100 sampai dengan 500kb Oke selanjutnya disini ada pas foto ya pas foto peserta latar belakang merah mengenakan kemeja putih polos Ya lengan panjang pose tegap menghadap kamera Ini fotonya ya yang diminta latar belakang merah Namun jika adik-adik sudah mengupload di pembuatan akun itu akan seperti ini ya sudah diunggah Jika ingin memperbarui silahkan klik unggah lagi Nah silahkan cari foto terbarunya yang tinggal diunggah ulang Ya disini memang sudah diunggah karena waktu kita buat akun itu ada mengupload pas foto Jadi disini statusnya sudah diunggah ya ini bisa di klik lihat Jika ingin mengunggah ulang silahkan klik ya unggah ini Oke Kemudian disini berdomisili minimal setahun Jadi kabupaten atau kota profesi tempat mendatar secara sah terhitung Pada tanggal awal pendataran yang dibuktikan dengan KTP elektronik Kartu keluarga dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal Serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili Dikecualikan bagi orang tua atau bapak ibu kandung Peserta yang lahir di tempat pendataran dibuktikan dengan aktor kelahiran Orang tua atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing Apabila terbukti melakukan duplikasi pemalsuan rekaisah keterangan Dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku Ya File pdf 100 sampai 750 kb Ya file pdf Ya ini disini sudah ada juga ya penjelasannya Nah ini ya pendataran dibuktikan ya Dibuktikan dengan KTP elektronik, kartu keluarga dan surat pindah Nah silahkan dibaca lagi ini ya disini ya Yang diminta ini Ya bukti domisili ini ya Berdomisili minimal 1 tahun Di kabupaten atau kota pada tempat mendaftar Secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran Yang dibuktikan dengan KTP elektronik, kartu keluarga dan surat pindah Nah ini bagi yang pindah tempat tinggal ya Serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili Oke selanjutnya surat keterangan orang asli Papua atau OAP Ditandatangani oleh ketua atau anggota majelis rakyat Papua Dan mengetahui oleh kepala distrik pada kabupaten atau kota pendaftaran Khusus bagi peserta OAP Untuk format suratnya ini di website IPDN nya ada ya Website di SPCP nya Nah ini surat keterangan orang asli Papua ini tinggal di download Sudah ada formatnya jadi tinggal di download diisi Nanti di scan lagi Oke Nah kemudian untuk yang bukan orang asli Papua ya Tentunya Mungkin bingung nanti ya apa yang diunggah Seperti tahun sebelumnya untuk yang orang bukan asli Papua Ya itu yang di upload file seperti ini ya File isinya saya bukan OAP Nah ini juga saya dapatkan dari website IPDN nya SPCP ya Nah ini seperti ini isinya dokumennya Ya dokumennya bukan OAP Nah nanti filenya ini di PDF kan ini yang di upload Ya Nah itu tahun lalu seperti itu tahun sebelumnya Yang di upload Untuk ukuran file 100 sampai dengan 2000 KB Ya 2 MB ya maksimalnya Kemudian surat pernyataan bersedia menetenangi dan mengikuti perjanjian ikatan dinas Ya ini menggunakan matre Ya menggunakan matre 10.000 Dan formatnya diunduh di SPCP IPDN juga sama Ya Nah ini ya surat pernyataan ikatan dinas Nah untuk fakta integritas ada juga ya Kemudian fakta integritas tahun 2024 di tanda tangannya peserta di atas matre 10.000 Formatnya Ya formatnya ini PDF PDF dan format filenya Ya ini ada di website IPDN juga Ya ini ya fakta integritas Tinggal di download ya Selanjutnya ijasa asli atau fotocopy legalisir tampak belakang Yang menunjukkan nilai bagi lulusan tahun 2021-2023 Atau bagi lulusan tahun 2004 surat terangkan lulus Nah ini yang bagian nilainya ya tadi yang atas ini ijasa bagian depan Nah yang ini bagian nilainya saja ya tampak belakang saja yang di foto dan di scan Nah untuk yang 2024 itu sama ya karena belum ada ijasa atau belum terbit ya Nah jadi surat keterangan lulusnya itu di upload kembali disini Tidak apa-apa ya ini diminta ya Atau surat keterangan lulusnya disini di upload kembali Jadi dua nanti ya untuk yang 2024 Uploadnya disini surat SKL Di upload juga Nah di bagian ini SKL juga Ya Oke mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan unggah dokumen untuk sekolah kedinasan IPDN Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk sampai kembali dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax